Intro Halo Yuzangers, gimana kabarnya? Baik, baik! Oke, pasti sehat semua dong, pasti. Udah full vaksin kan? Ya, walaupun full vaksin, tetap harus prokes ya. Pake masker, jaga jarak, dan rajin aja cuci tangan. Susah loh jaga kesehatan di era pandemi ini. Tapi gimana? Kita harus tetap bugar dan bener-bener prokes. Sehingga kita bisa terus menjaga kesehatan kita dan beraktifitas seperti seolah tak ada pandemi. Walaupun kita harus tetap di rumah. Sejak pandemi itu satu hal yang paling bikin gue nyesel gitu. Waktu muda tuh gue gak terlalu jaga gaya hidup sehat gue gitu. Jadi, pokoknya makan sembarangan lah, apalagi gue demen banget tuh namanya mie instan gitu kan. Gue demen banget mie instan tuh sejak super mie masih berjaya. Sekarang kan udah digantiin nama mie instan gitu. Sampai kuliah tuh gue masih tetap demen banget sama mie instan gitu. Terus, pas mulai kerja lah, gue baru kurang-kurangin tuh nama mie instan gitu. Jadi, gue setiap Senin doang tuh gue makan mie instan. Setelah sama makan mie ayam. Rebo makan mie baso. Kemis makan sotomi. Mbak Mie nya sabtu Mbak Mie. Emang sih, sampai sekarang gue gak mati. Tapi gue kena diabetes. Ya mau ketawa, tapi sedih, tapi pengen ketawa, mau gimana lagi gitu kan. Penyesalan tuh datangnya selalu terlambat. Kalau misalnya di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Makanya pandemi tuh bikin gue nyesel gitu loh. Karena orang comorbid tuh paling rentan untuk kena itu. Makanya waktu Samsung ngeluarin Galaxy Watch, yang sekarang ini adalah Galaxy Watch 4 ya. Itu gue seneng banget. Karena dari situ gue bisa ada reminder gitu dari diri gue. Ternyata tubuh gue tuh gak sehat gitu loh. Apalagi komposisi di dalam tubuh gue itu, body composition di dalam tubuh gue itu. Ternyata udah masuk yang namanya obesitas gitu loh. Nah disini, di Samsung Galaxy Watch 4 ini ada namanya body composition gitu. Kalau menurut gue, salah satu perangkat yang paling membantu banget gitu ya. Untuk kita selalu tetap sehat gitu. Tenggak-nggaknya memonitor kesehatan kita dan tubuh kita itu. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ini Samsung Galaxy Watch 4 ini gitu. Karena kenapa? Gue bilang dia multifungsi. Kalau dari desain, lo bener-bener bisa buat fashion lah gitu kan. Menambah OOTD lo tiap hari gitu. Terus, kenapa gue bilang bisa disesuaikan dengan OOTD lo tiap hari? Karena antar mukanya ini, layarnya ini, bisa lo ganti-ganti gitu loh, face-nya gitu loh. Namanya watch face itu. Terus, kalau misalnya lo mau ganti, itu bisa dari handphone atau enggak dari langsung dari sini, dari layarnya. Itu semua jam ini tersinkronisasi dengan handphone lo gitu loh. Jadi lo bisa ngatur lewat handphone atau kalau misalnya emang lo enggak bawa handphone, ya bisa langsung atur di sini gitu. Terus, selain dia fashionable ya, itu juga berguna buat mengukur apa yang ada di dalam tubuh lo gitu loh. Memang sih, ini enggak bisa dijadikan panduan atau ini enggak bisa dijadiin patokan gitu buat penyakit yang ada di dalam diri lo enggak gitu loh. Cuma setidaknya lo bisa mengukur misalnya SPO2 gitu kan. Di pandemi ini kan kita butuh banget gitu untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kita. Nah ini di sini lo bisa gitu. Di sini ada fiturnya namanya fitur untuk mengukur SPO2 itu. Jadi lo enggak perlu beli yang tensi, apa, oximeter itu lagi gitu loh. Terus, untuk mengukur body composition itu juga mudah gitu loh. Cuma memasukin berat badan lo, usia, lo bisa mengukur dari sini, dari dua jari lo ini doang, dari ujung jari lo. Di sini nanti dia akan, sensornya akan bekerja untuk mendeteksi mulai dari komposisi lemak tubuh di dalam tubuh lo, komposisi air di dalam tubuh lo gitu. Sama mengukur BMI atau body mass index di dalam tubuh lo. Jadi lo bisa tahu. Ternyata lo tuh masih masuk dalam kategori obesitas, normal atau benar-benar yang udah overweight gitu. Seperti yang gue bilang di awal, kalau jam ini terkoneksi dengan handphone gitu loh. Lo bisa koneksi dengan Samsung Wearable. Tapi enggak seperti generasi sebelumnya, Galaxy Watch ini sekarang dilengkapi dengan sistem operasinya punya Android. Wearable-nya Android, namanya Wear OS gitu. Jadi lo bisa lihat tampilannya tuh, enggak kayak Galaxy Watch sebelumnya, tapi dia ada aplikasi-aplikasinya. Yang terpenting, kalau misalnya lo butuh aplikasi apa gitu untuk mendukung kinerja wearable lo ini, untuk mantau kesehatan lo yang lain, misalnya lo mau download Strava gitu, atau yang lain gitu. Lo bisa langsung dari sini, jadi enggak usah lo download lagi di handphone, terus dikoneksi, enggak usah. Tapi lo disini ada Play Store-nya sendiri, jadi lo bisa langsung download dari sini. Tampilannya juga sama gitu. Ada di sini ada untuk nelfon gitu, walaupun kalau nelfon lo tetap harus butuh smartphone ini gitu. Terus ada Samsung Health, ada Google Maps, semua aplikasi-aplikasi Google ada di sini semua gitu. Hebatnya kalau menurut gue Galaxy Watch itu salah satunya ini juga. Terus kalau misalnya lo mau berenang gitu ya, ini bisa dibawa, dibawa berenang, karena di dalamnya ada fitur namanya kunci air gitu. Jadi ketika lo mau berenang, lo aktifin dulu kunci airnya, itu ada di dalam pengaturan. Terus kalau misalnya lo udah diaktifin, lo berenang, udah kelar, lo udah kelar berenang, lo buka, lo non-aktifin lagi kunci airnya, lo buka kunci airnya. Ntar di sini, dia akan melakukan gerak, apa, dia akan melakukan proses untuk mengeluarkan air secara otomatis. Sama kayak polanya iPhone ketika dia nggak sengaja kerendam air. Dia akan mengunci, kemudian ketika dibuka kuncinya, dia akan keluarin air sendiri gitu. Terus selain dengan mode kunci air itu, si Samsung Galaxy ini juga punya namanya mode tidur dan mode bioskop. Mode tidur itu adalah mematikan semua notifikasi gitu loh. Jadi lo nggak terganggu saat lo lagi tidur gitu. Termasuk getarannya juga nggak akan kerasa ketika lo pakai. Karena smartwatch ini juga bisa lo pakai ketika lo tidur. Terus untuk mengukur seberapa nyenyaknya lo tidur gitu. Apakah ada ngorok, segala macam, mungkin bisa kayak gitu. Terus untuk mode bioskop itu beda lagi. Karena hanya bisa diaktifkan beberapa jam aja. Misalnya ada pilihan satu jam, dua jam gitu. Jadi sesuai dengan waktu ketika lo nonton bioskop gitu. Walaupun kalau misalnya durasi film, rata-rata nggak sampai dua jam ya. Di smartwatch ini juga bisa menemukan handphone lo. Kalau misalnya lo lagi lupa gitu naruh handphone lo di mana, tinggal masuk ke pengaturan. Terus pilih find my smartphone. Lo sentuh aja. Misalnya gini nih, gue sentuh. Kedengeran kan suaranya? Ntar dia ngeluarin smartphone gue, ngeluarin suara sendiri. Untuk menunjukkan lokasinya dia, dia ada di mana. Oke. Jadi bisa nemuin handphone lo kalau lokasinya lagi nggak ada. Tapi dia nggak akan bisa menemukan handphone lo kalau handphone lo ada di pegadaian. Nah, satu lagi yang paling gue suka dari smartwatch ini adalah NFC. Dia udah memiliki fitur NFC. Salah satu yang paling berguna itu adalah ketika dia baterainya habis, terus dia bisa di-charge secara wireless ke smartphone Samsung yang juga mengusung wireless charging. Oke, segitu dulu, listeners. Review gue terhadap Samsung Galaxy Watch 4 ini. Semoga bermanfaat. Jaga-jaga kesehatan. Satu saran gue kalau misalnya lo mau beli smartwatch kayak gini ya. Semua itu balik lagi ke komitmen lo. Jadi, apa gunanya lo punya smartwatch mahal, tapi lo murahan terhadap makanan-makanan yang ada di depan lo gitu. Yang penting adalah komitmen. Untuk lo bisa menjaga tubuh lo dan menjaga kesehatan lo. Segitu aja dari gue. Jaga kesehatan. Tetap prokes. Dan mari olahraga. Aduh. Jangan. Gak bisa. Jangan lupa kalau ada itu. Beli. Loh, jangan kayak gitu. Jangan lupa. 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 Jangan lupa.